Jelang debat malam nanti ketiga calon presiden sudah menyiapkan strategi masing-masing. Dalam debat sebelumnya ada beberapa hal unik yang jadi sorotan penonton. Mulai dari jargon para calon sampai busana yang mereka pakai. Seperti apa? Malam ini publik akan kembali menyaksikan adu gagasan ketiga calon presiden. Segala gerak-gerik capres tentu akan jadi sorotan. Terbukti dalam survei yang digelar liputan nama SCTV bersama indikator politik Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi perbincangan publik pasca dua debat sebelumnya. Salah satunya jargon yang muncul dalam debat. Program makansi yang gratis yang kerap disampaikan pasangan calon nomor urut dua Prabowo Gibran. Mendapat tanggapan paling positif dari responden. Kemudian istilah satset yang menjadi kata andalan paslon Ganjar Mahfud juga tak kalah mendapat impresi positif. Sementara istilah selepet yang biasa diucapkan Muhammad Iskandar. Ternyata menjadi salah satu hal yang kurang disukai oleh responden. Bukan hanya gagasannya. Busana yang dikenakan para paslon terutama para cawapres saat debat juga jadi sorotan. Gibran menjadi cawapres yang busananya paling disukai. Kedua ditempati oleh Muhammad Iskandar. Sementara Mahfud MD menempati posisi terendah soal busana. Lalu kejutan apa lagi yang akan ditampilkan para cawapres dan cawapres dalam debat ketiga nanti? Istora Senayan siap menggelar debat ketiga untuk calon presiden di Pilpres 2024. Dimana tema keamanan, pertahanan, geopolitik dan juga hubungan internasional ini akan didebatkan oleh tiga calon presiden pada malam hari ini. Diharapkan debat ini dapat bisa meyakinkan terutama bagi Anda yang belum menentukan pilihan di Pilpres 2024. Jangan lupa kasihkan keseruan debat hanya di SCTV. Dari Istora Senayan, Glenn Joshua, Ilham Ilyas, melaporkan.